Halo, selamat datang dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hal ini kita akan bahas mengenai 5 hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan robot trading. Apa itu robot trading? Robot trading di dalam forex trading itu disebut dengan expert advisor. Jadi expert advisor ini adalah sebuah trading plan dari seorang master trader. Kemudian dia menggunakan jasa ahli IT untuk mengubahnya menjadi sebuah software. Software ini biarnya akan diinstalkan di MetaTrader. Kemudian dia akan melakukan analisa sendiri. Kemudian dia akan mengeksekusi dari hasil analisanya untuk open posisi buy atau open posisi sell. Dan dia akan sendiri melakukan eksekusi untuk stop loss dan juga take profit. Nah, ini ada sebuah analisa untuk eksekusi trading plan. Nah, itu disebut dengan robot trading. Jadi ada software-nya. Jadi, kita harus tahu karena ada software-nya, ketika kita membeli robot trading, berarti kita dapat software tersebut. Kalau tidak dapat software tersebut, apa berarti yang kita beli? Tanyakan saja langsung dengan diri kalian sendiri. Apa yang kita beli? Nah, itu robot trading. Robot trading itu biasanya dijual di market. Di MQL5 juga ada banyak sekali yang jualan robot trading. Di sana juga beraneka ragam dari yang gratis, dari paling murah sampai robot trading atau expert advisor yang paling mahal. Kita juga pernah bahas sebelumnya terkait dengan MQL5 dan posisi tampilan web marketnya untuk membeli atau mendownload indikator gratis. Indikator gratis ini bisa dirubah jadi expert advisor sebenarnya. Kalau kita paham tentang IT, jadi seperti itu. Nah, itu juga di luar, banyak sekali orang yang jualan trading robot, robot trading. Makanya juga ada kadang-kadang orang berpikir, jika kamu benar-benar punya robot yang bagus dan mahal dan menghasilkan banyak uang, kenapa harus mesti jualan robot? Tidak ada yang berani seperti itu ya. Karena juga namanya manusia ya pasti pengen dapat hasil yang besar ya. Nah, kadang-kadang ada robot yang menjualnya dengan bagi hasil. Ada juga seperti itu, dia jual murah, kemudian ada bagi hasil. Setiap profit, kamu dapat yang beli robot dapat 50%, kemudian yang menjual robot dapat 50%. Nah, cuma kalau dia tidak kerjasama dengan broker, dia tidak bisa seplet itu profitnya si trading, trader gitu ya. Makanya dia kerjasama dengan broker, kemudian si dia menjual robot plus mewajibkan yang membeli robot untuk ikut di broker mereka. Nah, itu biasanya sih orang ya, yang pengen jual robot plus ada bagi hasil. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu ya bisa saja nanti, yang beli robot ini tidak bagi hasil, dia narik, kemudian dia diam-diam. Dibilang robotnya belum profit, dan tidak dibagi hasil. Kan bisa seperti itu, makanya kadang-kadang yang jualan robot plus bagi hasil, pasti menyarankan adalah brokernya dari si penjual robot. Kemudian juga ada orang yang menggratiskan robotnya. Jadi, saya kasih gratis, tapi kamu tinggal daftar di broker saya gitu. Ada seperti itu. Dan biasanya dia juga dapat keuntungan dari broker, dari transaksi, dari trading prorek. Karena biasanya kalau kita menjadi apiliator atau eBay, dari broker, nah itu kita dapat keuntungan juga dari jumlah transaksi, bukan dari loss orang lain seperti yang dibilang di binary option. Nah, binary option memang dia mendapatkan keuntungan dari loss trader. Kalau di forex, di broker yang benar gitu, kita tidak dapat keuntungan selama sekali ketika orang loss. Malah kita rugi, karena apa? Dia berhenti trading dan kita tidak dapat penghasilan. Nah, kita dapat penghasilan dari komisi. Komisi dari trading. Jadi, semakin besar dan semakin banyak dia trading, itu menguntungkan broker dan menguntungkan juga apiliator atau kita sebagai introducer broker. Makanya, ada kadang-kadang yang jualan robot, tidak perlu gratis, tidak perlu bayar sewa robot. Kamu tinggal pakai gratis. Yang penting adalah pakai brokernya, pilihan dia. Dan biasanya broker-broker yang mengasih komisi besar kepada apiliator dan juga kepada introducer broker, itu dia memilih pasti spreadnya lebar. Ya, spreadnya lebar atau dia mencas komisi lebih gede itu. Nah, ini harus ketahui. Patut dicurigai apabila broker dia memberikan kita komisi besar kepada apiliatornya, tapi dia sedikit sekali dapat keuntungan. Nah, dari mana dapat keuntungan dia kalau bukan dari memanipulasi harga? Nah, itu juga. Makanya perlu sekali nanti juga memilih broker yang benar. Nah, dan juga jangan ikut iming-iming orang lain untuk dapat untuk ikut di broker mereka. Jadi, kita searching sendiri, kita analisa sendiri, kita cari informasi sendiri. Kita juga banyak kok wiki.fx juga dia mereview broker. Kemudian juga banyak juga website-website lain yang juga mereview broker. Atau kita bisa langsung menuju ke website financial regulator di masing-masing negara untuk mengetahui apakah broker ini benar-benar diawasi oleh mereka. Atau sudah tercatat dan teregulasi di negara mereka. Misalnya di Indonesia, ya Bapabdi. Kita tanya langsung ke Bapabdi atau kita searching di website Bapabdi untuk mengetahui mana broker yang teregulasi dan mana yang tidak. Selain itu juga kita perlu juga ikut komunitas trading forex di Facebook, kemudian di IG atau dimanapun, telegram dimanapun. Nah, kita diskusi di sana. Saya mau gunakan robot ini, saya mau gunakan broker ini. Kira-kira bagus nggak brokering? Ada ketanggapan, nggak ada pengalaman, nggak dari teman-teman. Nah, itu misalnya contohnya. Itu bisa juga. Nah, itu terkait dengan robot trading. Jadi, selama ini yang kayak DNA Pro dan yang lain ya, merek-merek itu, ya saya nggak akan sebut yang lainnya. Tapi memang yang paling terkenal sih itu ya. Dan juga saya tahu juga itu. Nah, itu biasanya dia nggak akan jualin, jual robot itu nggak ngasih software. Dia bilang, ini dah rahasia dapur perusahaan. Rahasia dapur. Sama seperti kita beli minyak-minyak, gitu. Minyak gosok, gitu ya minyak gosok. Minyak gosok, anggaplah minyak, apa gitu ya minyak, minyak wangi, atau mungkin minyak angin lah, gitu. Minyak angin, ya. Itu, kalau dia diregulasi oleh BP POM, BP POM menyuruh mencantumkan isinya. Kan ditulis itu isinya apa aja, kandungannya, manfaatnya apa, ya nggak, efek sampingnya apa. Ditulis di sana, karena dia diregulasi, diawasi oleh BP POM. Nah, kalau robot, tidak dia jelaskan, dan kita lihat itu fisiknya, software-nya, si robot itu. Tanda tanya harusnya, ya nggak? Ini beneran jualan robot, apa nggak, gitu ya? Apa jangan-jangan dia juga mengumpul-mumpulin uang saya, kemudian taruhnya dia bilang di broker A, padahal nggak di broker A. Broker itu sudah mati, gitu ya, di negara, tempat broker itu berdiri, sudah tidak diregulasi, kemudian juga sudah bangkrut. Kemudian dia beli akun manajernya, dia beli akun administratornya, kemudian dia buatkan website sendiri, kemudian dia jualan robot di Bilang. Ya, jadi bisa aja seperti itu, bisa. Bisa saja, ya nggak? Bisa saja seperti itu, karena memang ketika seseorang sudah, dan saya juga pernah punya pengalaman, seorang mentor yang mengatakan bahwa ada broker yang bangkrut, kemudian akun manajernya diperjual belikan. Mau gimana itu? Mau gimana? Artinya bisa diperjual belikan ke orang yang mau buat broker. Nah, itu cuma pertanyaannya, namanya dia dicatut, nama broker yang sedulunya mungkin bangkrut ya, atau broker yang sebenarnya sudah tidak diregulasi di negara. Dia berdiri-berdiri, cuma dia menjual kembali akun metatrader manajer, kemudian orang bisa ngapain aja di sana, ya, seperti itu. Nah, sehingga dia bisa buat tampilan metatrader kita persis sama seperti broker-broker lain, dan kira-kira, wuih, profit setiap hari 1%, besoknya rugi, besoknya profit lagi, besoknya rugi. Seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri mau profit atau mau loss, ya. Itu perlu dicurigai kalau seperti itu, dan dia tidak ada indikator itu, nggak ada. Apa indikator di open position? Nggak ada. Ya, mau-maunya si broker yang buat broker atau yang pegang agun manajernya, ya, nggak? Jadi di akun, platform akun, metatrader manajer itu bisa dibuat. Kita open position buy di akun yang kita lihat di HP metatrader kita, itu bisa dibuat, ya. Jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat, ya. Jadi seperti itu, lho, mekanisme. Bukan cerita apa? Misalnya ditanya, beneran nggak itu akun robot trading? Beneran orang kita pegang metatrader dan kita bisa lihat kok. Jangan percaya, begitu saja, ya. Memang kalian bisa lihat langsung di metatrader di HP kalian, di komputer kalian, dan bener-bener dia transaksi. Tapi transaksi itu bisa dimanipulasi di akun metatrader. Akun, ya, manajer, manajer metatrader, gitu ya. Itu ya, dan tercatat di administrator metatrader, ya. Itu kita harus tahu selok-belok metatrader. Jadi jangan belajar sedengah-sedengah. Saya mempelajari sampai ke sana dan saya mencari informasi dari sana. Bisa nggak catnya itu dimanipulasi? Oh, bisa. Dia bilang gitu, ya. Orang yang pernah bekerja pada broker, ya. Orang yang pernah pegang sebagai manajer di sebuah broker, gitu. Dia bilang seperti itu, oh, bisa. Saya bisa pantau semua transaksi. Kalau saya mau jahat, gitu. Stop loss-nya saya kenain, bisa, gitu. Dia bilang, ya. Mau apa lagi, coba? Jadi, itulah pentingnya risiko, manajemen risiko dalam trading. Jadi, kita juga perlu ketahui robot trading itu bagaimana bentuk dan cara kerja. Jangan asal beli robot. Jadi, kalau kalian tahu seperti itu selok-belok trading dan broker dan juga bagaimana dibalik metatrader, kalian pasti sangat hati-hati sekali dalam transaksi. Dan hati-hati sekali dalam memilih broker, ya. Dan mungkin bisa saja kalian akan pindah-pindah broker, gitu ya. Ya, saya lakukan seperti itu, ya. Pindah-pindah broker. Begitu ada komplainan tentang broker ini, udah cabut, tarik, pindah lagi, cari broker lagi. Ada komplainan di online tentang broker ini, ya. Udah, tarik, cabut, cari lagi. Nggak masalah. Ya, nggak masalah seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa memang broker yang kita pilih adalah broker. Yang benar-benar diregulasi. Ya, makanya tidak ada istilahnya, ya. Kadang-kadang kalau kita punya modal besar, jangan di satu broker. Kita pisahkan beberapa broker saja. Ketika satu broker ini collapse, yaudah kita ada dana sampingan yang lain di broker yang lain. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya di mana ke depan. Nah, gitu. Dan juga manajemen portfolio investasi. Itu juga harus kita tahu. Jangan trading forex semua modal ditaruh di forex, ya. Apalagi menggunakan modal pinjaman untuk trading forex, maupun itu pakai robot sekalipun. Jangan sekali-sekali seperti itu, ya. Karena kita nggak pernah tahu situasi market dan juga bagaimana situasi ekonomi global. Kita nggak pernah tahu, ya. Yang pertama yang kita perlu tahu adalah bagaimana cara kerja robot. Nah, ini kita harus tahu. Nah, biasanya robot bekerja itu menggunakan technical analysis, ya nggak. Technical analysis ada asosiasinya. Ada asosiasi technical analysis internasional. Artinya, broker itu akan menerima robot kita apabila strategi yang digunakan robot itu terkait dengan teori yang sudah diusapakati secara internasional tentang technical analysis. Di luar dari itu, maka robot biasanya tidak diterima oleh broker. Nah, ini kalau broker yang terregulasi. Makanya penting sekali kita mencari tahu cara kerja robot ini. Dia gunakan technical analysis apa. Nah, untuk mengetahui technical analysis berarti kita sebagai trader harus belajar tentang technical analysis. Makanya di MetaTrader 4 ada indikator met. RRSI, RSI, Stochastic, Fibonacci Retrachement, Moving Average. Nah, itu adalah sebuah rumusan matematik, statistik yang dijadikan indikator oleh para pembuat MetaTrader. Dan biasanya robot juga menggunakan indikator-indikator yang gabungan dari beberapa indikator jadi penemuan sebuah trading plan. Kemudian baru dia buatkan robot. Biasanya seperti itu. Dan itu baru akan diterima oleh broker. Dan kita harus tahu cara kerjanya seperti apa robot ini. Dia ketika kita modal segini, dia berapa lot dia transaksi. Dia ketika dia eksekusi open posisi buy seperti apa. Ketika market seperti apa. Dia nutup posisi seperti apa. Dia close posisi seperti apa. Dia ketika kena stock close seperti apa. Nah, itu kita harus tahu cara kerjanya. Nah, cara kerja tahu pasti bagaimana mematikan robot dan juga bagaimana membuat robot. Nah, itu juga artinya logiknya bagaimana ya kita juga harus tahu. Dan yang benar-benar fior jualan robot biasanya tidak akan segan-segan menjelaskan itu. Dan dia paham betul dia secara kerja juga. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, apakah robot bisa dipakai di berbagai broker deregulasi? Kita harus tahu bahwa broker juga tidak mau rugi dari transaksi yang kita lakukan. Makanya broker juga punya manajemen resiko dari perusahaan itu sendiri. Biar perusahaan tidak rugi. Makanya kita perlu tes ini di robot bisa ditaruh di broker berbeda enggak gitu ya. Broker A gimana oke diterima. Broker B gimana diterima. Dan itu harus broker-broker yang terekulasi. Karena saya bilang tadi di awal bahwa ada akun manager metatrader. Nah, itu juga bisa melihat, memantau, manipulasi semuanya. Jadi, ketika kita menggunakan robot, pasti akan dipantau oleh broker ya, melewat akun manager itu. Dan dia akan tidak akan, akhirnya tidak akan melakukan manipulasi ketika tradingan kita itu memang sesuai dengan kesepakatan dari International Technical Analysis ya. Nah, itu ketika itu sesuai bagi dia, itu sah-sah saja transaksi itu. Kan dia pasti akan bayar transaksi walaupun kita pakai robot. Yang menjadi ini, yang menjadi berisiko adalah ketika robot itu melampaui pasar gitu ya. Ada robot kadang-kadang dibuat tuh bisa manipulasi harga gitu ya. Dia tahu bagaimana cara kerapik bekerja di aplikasi metatrader. Kemudian, dia gunakan logic yang memanipulasi itu gitu loh. Dan masuk transaksi itu ke broker. Nah, ini biar akan dibuat tidak diakui oleh broker ya. Sehingga broker tidak akan menerima transaksi itu. Dan walaupun kalian profit beribu-ribu dolar dari transaksi menggunakan robot itu, pasti akan tidak dibayar oleh broker. Karena dibilang ya manipulasi atau mungkin istilahnya insider trader lah. Karena dia tahu bagaimana cara kerja metatrader. Bagaimana si broker ngambil dari pusat data, kemudian dia tahu kira-kira kalau seperti ini modelnya dia bergerak dan langsung open posisinya gitu. Ya, pasti tidak akan diterima oleh broker. Nah, karena broker tidak mau rugi gitu ya. Karena dia juga akan trading. Jadi, broker itu trading juga ya. Broker itu trading. Jadi, ada namanya struktur pasar. Jadi, kalian harus tahu bahwa broker-broker-broker itu saling trade, saling melempar posisi. Ya, saling ketika dia open buy, broker satu yang nge-sale gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi, pasar forex ini bukan pasar yang tersentralisasi. Kalian harus tahu bukan pasar tersentralisasi. Kalau tersentralisasi berarti ada satu wadah orang, satu wadah lembaga yang bisa menjadi likuidator provider. Nah, kalau di forex itu enggak. Semua orang bisa jadi likuidator provider. Dan makanya dikenal dengan broker bandar dan broker tidak bandar. Semua broker sebenarnya bisa jadi bandar gitu ya. Jadi, bukan berarti si A tipe broker tidak bandar. Nah, dia lihat kemampuan keuangannya dia. Makanya cepat dalam proses likuidasi ya transaksi kita di forex. Karena semua broker adalah seorang sebenarnya bisa menjadi likuidator provider tergantung dari transaksi yang dia terima. Makanya ketika kita daftar di broker itu ada akun yang berbeda. Ya, akun yang berbeda. Dan itulah tugas dari manajer, akun manajer. Kemudian juga akun administrator. Untuk melempar apakah posisi dari trading ini akan diterima oleh mereka atau dilempar ke yang lebih besar. Atau disebut dengan likuidator provider atau market maker lah istilahnya. Nah, dilempar ke sana. Sehingga ketika profit dia yang bayar gitu. Jadi, kita harus tahu bagaimana selok-belok uang itu beredar di forex. Dan kita otomatis kita harus mengetahui cara kerja broker. Cara broker menerima transaksi. Bagaimana broker membayar transaksi kita. Nah, kita harus tahu. Nah, karena di forex itu tidak tersentralisasi. Nah, itu doraju jaring-jaring. Broker-broker, market maker, kemudian membatalkan likuidator, dan bank-bank besar itu transaksi semua. Beda dengan pasar saham. Kalau pasar saham di Bursa EPEC Indonesia itu tersentralisasi ya. Sentralisasi siapa? Bursa EPEC Indonesia. Dia yang menjamin bahwa semua emit yang terdaftar di bawah naungannya dia itu akan bisa membayar transaksi kita. Yang penting ada penjual, ada pembeli gitu. Nah, jika misalnya terjadi krisis besar gitu, tiba-tiba harga saham drop. Nah, pasti biasanya si Bursa EPEC memberikan keputusan atau memberikan sebuah kewenangan untuk para broker atau mungkin para pemilik saham itu membeli kembali sahamnya atau mungkin dia meminta sepemerintah menalangi, memberikan dana talangan. Jadi, seperti itu. Sehingga itu menjadi tetap diterima atau dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah aset untuk investasi. Jadi, itu contoh yang tersentralisasi. Contohnya, itu korek berbeda. Korek tergantung. Makanya kemarin kalau ada berita-berita seorang master trader, orang hebat trader seperti George Soros itu bisa membuat menumbangkan bank besar di sana. Karena apa? Mungkin banknya itu yang menjadi likuidatornya si transaksinya George Soros. Sehingga dia rugi besar, kemudian George Soros yang jadi triliuner gitu ya, dapat keuntungan miliaran dolar ya. Si banknya collapse karena dia yang sebenarnya menjadi likuidator provider. Nah, itu dalam trading kita perlu memilih broker yang teregulasi. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen resiko robot. Nah, robot itu ada manajemen resiko ya. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara kerja manajemen resiko. Jadi, berapa dia loss-nya, ketika loss berapa persen dari modal. Kemudian, ketika loss, apa yang dilakukan oleh si robot. Kemudian, bagaimana manajemen recovery ketika dia rugi besar, bagaimana dia nge-recovery-nya. Kemudian, take profit-nya berapa persen dari resikonya. Misalnya, dia menggunakan ratio 1 banding 2 gitu misalnya. Jadi, ketika loss 1 persen, dia akan take profit 2 persen. Dan konsisten seperti itu. Jadi, bukan sembarang asal tipi-tipi ya. Jangan sembarang asal biru-kulosa, biru-kulosa itu tuh robot nggak bagus ya. Nah, itu juga perlu kita tahu bagaimana manajemen resiko robot. Nah, untuk mengetahui manajemen resiko robot juga kita harus paham betul bagaimana manajemen resiko trading manual ya nggak. Sehingga kita mengerti juga tentang manajemen resiko dari robot tersebut. Kemudian yang keempat, apakah kita diperbolehkan untuk backtest dan forwardtest sendiri? Ya, ini juga penting. Ketika sales menjelaskan, kadang-kadang mereka sudah bawa bukti forwardtestnya. Ya nggak? Nah, kita minta, tolong dong saya menggunakan broker ini. Boleh nggak kalian tes forwardtest minimal 5 tahun dan demo account di backtest 5 tahun, di forwardtest demo account 3 bulan. Saya pengen lihat hasilnya. Nah, nanti lihat model hasil seperti ini ya. Ini adalah tampilan backtest yang dilakukan oleh sebuah robot contohnya ya. Nah, ini dia gunakan robot-robot gitu misalnya terus net profit-nya berapa. Kita lihat di sini total net profit, kemudian profit faktor. Profit faktor yang bagus adalah 1,2 ke atas. Ini 1,5. Kemudian kita lihat absolute drawdown-nya. Berapa persen di area. Absolute drawdown itu adalah ketika robot entry posisi, dia floating maksimal sampai berapa dari modal yang kita miliki. Kalau 10% berarti dia pernah floating loss atau mungkin loss totalnya, itu 10% dari modal gitu ya. Nah, ini kita harus tahu. Kita lihat sebuah dengan absolute drawdown-nya. Robot yang bagus biarnya sih floating profit-nya atau growdown absolute-nya itu di bawah dari 10%. Jadi 10%, 7%, 8%, nah itu bagus. Tapi kalau di atas itu 20%, 50%, 40%, nah itu perlu itu dicurigai bisa terjadi margin call kita kalau seperti itu drawdown. Cari yang kecil lah drawdown-nya. Jangan hanya fokus pada profit-nya saja, tapi lihat juga relatif drawdown-nya. Nah, itu juga pentingnya backtest dan forwardtest. Jadi kadang-kadang mungkin si penjual robot nggak mau. Nanti filenya gimana? Saya kan kasih file ke Anda. Mending Anda beli aja dulu. Pasti gitu dia beli aja dulu. Terus kalian backtest dan forwardtest sendiri. Ini kan saya sudah ada nih. Forwardtest-nya ini aja pake. Kan tampilan grafiknya seperti ini. Jangan dipercaya. Bisa saja dia manipulasikan ketika dia punya akun manager. Terkenal suatu broker, dia bisa melakukan itu. Nah, mending kalian forwardtest sendiri. Atau kalian kasih link-nya. Ini nih brokernya nih. Saya mau pakai ini link-nya. Silahkan kalian daftarkan akun demo. Kemudian installkan robot itu di laptop Anda. File robot Anda. Kemudian saya pengen lihat. Kasih saya ininya tampilannya. Atau mungkin kasih saya password investor-nya gitu ya. Nah, saya pengen lihat nih tampilannya seperti ini gitu ya. Hasil forwardtest dan backtest di broker yang saya ingin lakukan. Nah, itu. Kalau bagus hasilnya drodenya di bawah 10%. Kemudian faktor profitnya 1,5 ke atas ya. Kemudian juga next profitnya juga bagus itu ya. Nah, baru kita beli robot tersebut. Kalau nggak, mending mundur aja lah gitu ya. Nomor 5. Apakah kita diajarkan cara install dan cara menghentikan penggunaan robot? Nah, biasanya ketika kita sudah bisa menginstall, kita akan installnya di sini. Dan kemudian kita akan terlihat seperti ini. Ada expert administrator nama robotnya apa. Dan biasanya kalau kita pengen robot itu bekerja 24 jam penuh dalam sehari. Dan internet terhubung 24 jam. Nah, itu kan kita perlu nyewa server komputer online. Nah, itu bisa menggunakan VPS. Jadi, seperti itu ya. Jadi, virtual computer lah. Virtual computer yang biasanya sekitar 100 dolar per bulan atau nggak. Paling bagus komputer yang semakin bagus semakin mahal sih sebenarnya servernya. Nah, itu biasanya sampai 200 dolar. Ada yang 500 dolar per bulan. Nah, itu ada biaya sewa itu. Nah, itu harus kita bayar sendiri. Dan kita install sendiri di PPS kita di komputer virtual kita. MetaTrader. Kemudian diinstall dengan robot. Dan itu diajarkan oleh yang menjual robot tersebut. Kemudian juga kita tahu cara menghentikan robot tersebut. Penggunaannya dan cara menghentikan. Karena kita bisa saja tahu. Bisa saja seperti ini. Robot ini dibuat 5 tahun yang lalu dalam kondisi pasar yang tidak seperti sekarang COVID gitu ya. Robot ini dibuat. Nah, nanti 5 tahun ke depan kan kita nggak pernah tahu ekonomi seperti apa. Siapa tahu 5 tahun ke depan terjadi perang. Robot ini nggak pernah dibuat kondisi market lagi perang gitu ya. Makanya ya pasti berbeda hasilnya. Nah, ketika terjadi hal tersebut. Nah, kita bisa menghentikan robot yang bekerja. Nah, kenapa ya? Jadi market itu tidak selalu sama dengan masa lalu. Walaupun teori mengadakan selalu akan sama seperti masa lalu. Ya, mirip. Ya, tapi kan tidak persis sama gitu ya. Tidak persis sama. Dan nggak mungkin juga robot ini bisa mengantisipasi itu. Misalnya gini ya. Kalau kita trading manual gitu. Misalnya, EURUSD ya. Ketika terjadi perang di Eropa itu lebar. Sepertinya melebar semua. Di broker manapun juga melebar. Karena terjadi kekacauan ekonomi di Eropa gitu misalnya. Akhirnya spreadnya melebar-melebar semua itu. Kita sebagai seorang trader manual pasti tidak akan trading di EURUSD. Karena lagi kacau ekonominya. Kalau kita trading di sana ya risikonya gede banget gitu ya. Walaupun trendnya jelas terlihat. Ya, kita nggak akan trading di sana risikonya besar. Karena spreadnya besar. Itu hanya menguntungkan broker saja. Yaudah, kita hentikan trading di EURUSD. Kita pindah ke mata uang yang lain. Itu kalau manual. Nah, kalau robot berarti kita perlu menghentikan kerja robot ketika situasi seperti itu. Maksudnya perlu caranya tahu seperti itu. Nah, itu juga yang perlu diketahui. Kemudian juga bisa terjadi selipik. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh kita. Dan semuanya sering juga kita pantau. Jangan benar-benar 100% kita serahkan ke robot. Oke, aku punya modal $1000 nih. Aku percayakanlah robot bekerja. Aku tidur saja gitu ya. Nggak usah dipantau. Nanti akhir bulan baru kita pantau. Nah, itu yang salah. Ya nggak? Nah, santai. Udah punya robot gitu ya. Nah, biarin robot bekerja. Kita bekerja saja seperti biasa. Itu salah. Kita perlu memantau cara kerja robot. Nah, mungkin satu hari ya cukup satu jam gitu ya. Kemudian kita lihat, oh lancar gitu ya. Kita lihat open posisi gimana. Jadi, kita benar-benar nggak 100% menyerahkan ke mereka. Kalau kalian pengen seperti itu kan mending kalian sewa. Kalian reksadana aja investasi. Ya nggak? Ngapain pakai robot? Reksadana saja. Itu jelas regulasi. Sekuritasnya. Regulasi ya. Kita nabung aja di sekuritas gitu ya. Nabung aja di reksadana. Itu dapat hasil nggak? Dapat hasil. Bisa dapat 15%, 20% setahun. Memang nggak besar. Tapi dana kita aman. Karena memang dia diawasi oleh OJK. Ngapain beli robot? Kalau seperti itu ya. Nah, ini sering mindset yang salah. Di dalam dunia trading, orang mengira bahwa dengan trading itu bisa cepat kaya. Nah, ini yang salah. Dan dia menginginkan hasil fix setiap bulan sama. Salah 1%, 1% dia pengen. 1% dia bulan. 2%, 5% dia bulan gitu ya. Dan adalah orang yang jualan robot. Mengimingi-mimingi. Oh, saya jualan robot-robot. Saya 5% lho dia bulan. Itu di backtestnya, di kondisi ekonomi seperti apa. Ekonomi itu kan bersiklus ya. Ada fase grow, fase down, fase turun. Kemudian fase krisis. Iya, kita belinya robot. Kemudian sekarang kita beli 5 tahun lagi defresi ekonomi. Ya, robot ini nggak akan relevan hasilnya ketika krisis gitu loh. Nah, kalau kita manual, reading manual, kita baca berita, kita mengerti analisis fundamental. Mental kan kita tahu ya ketika terjadi depresi ekonomi, apa yang kita lakukan? Robot nggak bisa melakukan itu. Ya, nah ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai seorang trader atau investor. Jangan 100% dibiarkan oleh robot bekerja. Harus kita bantau juga. Nah, ini kadang-kadang dimanipulasi oleh perusahaan gitu kan. Kalau saya yang akan menghandle robotnya, saya punya pegawai untuk menghandle robot tersebut. Ya, kalau beneran dihandle oleh pegawainya. Tapi kalau dana kita nggak ditaruh di broker, tapi dana kita dijadikan ponzi. Nah, itu juga berisiko tinggi ya. Memang, seartinya, kata kuncinya adalah, kita harus paham betul dulu seluk beluk trading forex. Baru terjun di dunia trading. Paham? Jadi, seperti Warren Buffett bilang, jangan pernah membeli sesuatu yang kamu tidak tahu. Gitu ya. Warren Buffett loh yang bilang kayak gitu. Kamu belum tahu betul, belum kenal betul itu yang kita akan beli. Nah, sisalahnya adalah si Lokeng Hong ya, seorang master pasar, master trader, setapa investor saham di Indonesia. Lokeng Hong itu bilang, jangan beli kucing dalam karung. Nggak jelas itu isinya. Beneran kucing apa ular gitu ya. Nah, itu. Jadi, dan memang tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Ya nggak? Tidak ada pasti. Fixed income dalam investasi itu, no, tidak ada. Fixed income sekian persen setiap bulan itu, tidak ada. Bahkan saham pun tidak bisa di-fixed income kan. Setiap bulan saya pengen profit saham itu 5 persen. Itu nggak bisa di-fixed income kan dulu. Karena situasi ekonomi berubah. Ya nggak? Setiap hari berubah gitu. Dan memang yang abadi adalah perubahan. Yang bener-bener fixed income adalah deposit. Kemudian government bond atau obligasi-obligasi negara. Itu fixed income. Atau reksadana pendapatan tetap. Itu baru fixed income namanya. Jangan di trading forex kalau mengharapkan fixed income. Gitu. Ya belum tentu sebulan dapat sekian. Kalau pengen fixed income, ya kerja sama orang. Ya kerja, dapat penghasilan gaji sekian per bulan. Itu pasti itu. Di trading, investasi, No. No fixed income. Kita bisa mengukur tahunan. Yes. Bisa mengukur tahunan. Dan satu tahun sekarang dengan tahun sebelum-sebelumnya dan tahun-tahun ke depan yang pasti berbeda hasilnya. Nah itu. Jadi jangan pernah percaya dengan iming-iming fixed income dari trading forex maupun orang yang jualan robot. Ya. Orang dia nge-backtest di lima tahun sebelumnya berbeda dengan lima tahun yang akan datang. Itu pasti berbeda. Karena situasi ekonomi berbeda. Makanya di dalam bukunya si Morg. Buku The Physiology of Money oleh Morgan Russell dibilang bahwa Ya. Tidak ada yang pasti di dalam dunia keuangan. Tidak ada yang pasti. Nah. Caranya untuk kita menghindari hal tersebut adalah ya. Dengan menggunakan waktu. Ya. Apakah kita pasti jadi militer? Bisa saja kita jadi militer. Tapi kan waktu orang kan berbeda-beda. Gitu ya. Jadi jangan mengharap segala sesuatu cepat dan instan terjadi di waktu yang cepat. Nah itu risikonya sangat tinggi. Nah perlu kesabaran. Warren Buffett sendiri mengatakan. Untuk menunggu harga saham itu dinilai terbawah dia bisa perlu waktu 1-2 tahun bahkan 5 tahun sabarnya dia menunggu untuk membeli saham tertentu di harga yang terbawah dia beli dalam jumlah besar. Baru dia profit besar di 5 tahun-10 tahun kemudian. Ada spend waktunya. Kita sebagai trader pengen cepat kaya terus beli robot trading. Nah ini yang salah. Main set perlu ditubah. Oke. Oke 5 hal tersebut yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk menggunakan robot trading. Jadi silahkan kalian direnungi kemudian kalian pelajari sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan robot trading. Sehingga kalian benar-benar aman dalam bertransaksi di dunia forex. Dan juga ingat bahwa portfolio investasi itu penting. Jadi jangan 100% dana kalian ditaruh di trading forex walaupun itu menggunakan robot atau trading manual. Jadi harus dipecah, di spendkan, misalnya di obligasi, di deposito, kemudian di investasi saham. Dan juga kalau misalnya masih kecil dananya, jangan pernah menggunakan modal trading itu dari pinjaman bank. Jadi harus benar-benar dialokasikan, disisihkan dari penghasilan bersih kalian. Disisihkan misalnya 10%-20% untuk investasi atau trading. Dan jangan juga pernah kalian memutuskan menjadikan full-time trader. Kalian bisa jadi full-time trader bekerja pada broker. Jangan secara mandiri. Itu sangat, karena risikonya tinggi. Apalagi situasi ekonomi tertentu. Tidak menghasilkan uang satu bulan, nanti bagaimana menghasilkan, bagaimana nyari kita hidup kalau tidak dapat penghasilan satu bulan. Karena bisa saja seperti itu terjadi. Jadi tetap bekerja secara real juga dan trading ini sebagai investasi. Kalau saya, saya mempelajari sekarang mulai dengan swing trade. Jadi open posisi satu bulan paling satu dua kali. Kalau saya mengajarkan banyak dong open posisi, itu menguntungkan saya. Kalau saya sebagai apeliator dan introducer broker. Baru biasa sih, master-master trading gitu ya. Yang mengajarkan orang itu pasti cara scalping. Kemudian, biar cepat dia banyak transaksi dalam satu bulan itu. Karena dia dapat komisi setiap transaksi per lotnya itu dapat komisi sekian dolar gitu ya. Sehingga dia menginginkan banyak transaksi. Begitu juga penggunaan robot ini juga ya. Biasanya sih, karena robot-robotnya pasti tipe-tipe berokot robot-robot yang mekanismenya adalah scalping. Sehingga apa yang terjadi ya, dia menguntungkan si broker dan juga menguntungkan si pengguna robot. Kalau memang robot ini berafiliasi dengan broker tersebut. Oke, sekian dari saya ya. Jangan lupa like dan juga komen. Kemudian juga kalian jika pengen berdiskusi dengan saya, bisa nanti di link deskripsi saya selamatkan. Dan grup telegram, kita bisa berdiskusi di sana. Kemudian, kalian juga bisa tanya-tanya langsung di komentar. Silahkan berkomentar. Kemudian, saya ucapkan terima kasih bagi para subscriber. Dan bagi yang baru menonton channel youtube ini, saya mohon dukungannya untuk di subscribe. Kemudian di like, kemudian komen. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu terkait dengan robot trading. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.